KASAT POLAIR POLRESTA RAKAN KASAT POLAIR POLRESTA RAKAN melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pria berinisial BO, BA, dan SU. Dimana saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan narkotika jenis sabu sebarat 0,25 gram. Selain menemukan sabu, petugas satpolair polarestarekan juga menemukan bong, pipet kaca, dan silet di lokasi. Setelah diinterogasi ketiganya mengakui sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di dalam gudang tersebut. Dari keterangan tiga pelaku, jika gudang yang merupakan tempat penyimpanan papan tersebut, selalu digunakan untuk mengkonsumsi sabu karena lokasinya yang sepi. Cek TKP, perasaan kita masuk. Anggota kami masuk ke dalam gudang. Ternyata di sana ada ditemukan tiga orang laki-laki. Tiga orang laki-laki ini yang pertama berinisial BOI, B, yang kedua berinisial BA, yang ketiga berinisial SU. Setelah dilakukan pengecekan terhadap tiga laki-laki itu, ternyata mereka saat itu sedang mengkonsumsi sabu. Kemudian, dengan hasil temuan tersebut dilakukan pengecekan di sekitar lokasi TKP, ada ditemukan sabu sebanyak satu bungkus plastik warna putih tembus pandang. Kemudian, ketiga laki-laki tersebut diamankan dan dilakukan pengecekan di sekitar TKP ditemukan lagi. Ada barang-barang bungkus, ada alat-alat lain seperti silet dan pipet kaca. Kemudian, kita lakukan proses hukum terhadap ketiganya, ternyata fakta-faktanya mensyarat untuk kehidupan tersangka.